Pelati Red Spark, Ko Hee Jin menyebut anak asuhnya masih punya kelemahan. Dia menilai megawati hangestri dan kolega punya celah untuk ditembus lawan lewat servis-servis yang kuat. Red Spark memperpanjang tren positif usai membungkam eye papers pada laga kedua Liga Voli Korea tahun 2024-2025, Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024 kemarin. Megawati mengantarkan timnya dengan kemenangan dramatis 3-2. Ko Hee Jin menilai kalau duel melawan eye papers adalah laga yang sulit. Namun dia juga bersyukur karena megawati dan kolega mampu mengatasi lawannya itu. Itu adalah pertandingan yang sulit, tetapi para pemain mampu mengatasinya dengan baik, kata Ko Hee Jin, dilansir dari Naver, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Ko Hee Jin mengatakan kalau eye papers bermain dengan servis yang kuat. Kendati masih bisa diredam, tapi hal itu cukup membuat anak asuhnya kerepotan. Dia bakal membenahi timnya agar megawati chess dapat meredam pola permainan seperti itu. Setelah memenangkan di dua set, lawan bermain dengan servis yang kuat, sehingga kami mendapatkan banyak peluang untuk melakukan blok tuturnya. Saya pikir tim-tim yang akan datang kemungkinan akan melakukan hal serupa. Kami akan mencari solusi melalui servis yang kuat dan mempersiapkan diri untuk ini. Lanjut Ko Hee Jin. Megawati tampil apik pada laga tersebut. Pevoli andalan Indonesia itu sukses mencetak 26 poin, terbanyak dibanding dengan pemain Red Spark lainnya. Megawati pun kini masuk dalam jajaran top score sementara Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan mengemas total 42 poin. Adapun kemenangan atas eye papers membuat Red Spark duduk di posisi 2 dengan 5 poin, terpaut satu angka dari Pink Speeders. Selanjutnya, Megawati dan kolega akan menghadapi IBK Altos pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024 mendatang. Spike keras Megawati Hangestri lagi-lagi memakan korban sekaligus menandai comeback-nya bersama Red Spark di Liga Korea musim ini. Kali ini, atlet termahal Korea Selatan yakni Park Jong-ah turut merasakan ganasnya Spike keras andalan Megawati Hangestri. Seperti diketahui, Kiprah Megawati Hangestri di musim keduanya bersama Red Spark untuk mengarungi V-League 2024 per 2025 memang ditunggu-tunggu oleh penggemar. Terbaru, Red Spark menang tipis atas eye papers dengan skor 3-2. Megawati Hangestri sukses rai 26 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 48,98 persen. Meski menjadi top skor saat Red Spark menang atas eye papers, namun bukan hal itu yang membuat Megatron menjadi sorotan dari penggemar Voli Korea. Akan tetapi, Spike keras yang pada musim lalu menjadi andalan Megawati Hangestri bersama Red Spark, kini lagi-lagi memakan korban dari tim lawan. Kali ini, Kapten eye papers sekaligus pe-voli putri termahal di Liga Korea yakni Park Jong-ah yang menjadi korban Spike keras Megawati Hangestri. Park Jong-ah memang diinstruksikan oleh pelatih Yang So Yeon untuk terus mengawal Megawati Hangestri. Tak jarang, ia pernah berhasil menghalau Spike keras Megatron. Akan tetapi, kondisi saat memasuki set kelima jauh berbeda. Park Jong-ah tak mampu melakukan blok terhadap Spike Megawati Hangestri. Setelah momen tersebut, Park Jong-ah tampak kesakitan. Terlihat beberapa kali dia memegangi jarinya usai menerima Spike Megawati Hangestri. Hingga akhirnya, pelatih eye papers Yang So Yeon menarik keluar Park Jong-ah setelah atlet volley termahal Korea itu terkena Spike keras Megawati Hangestri. Megawati Hangestri tampak sudah akrab dengan pengganti Giovanni Milana di Red Spark yakni Fan Jabu Kilik. Bagaimana tidak, pertandingan Liga Korea baru berjalan dua kali. Tapi Megawati Hangestri sudah menunjukkan sikap setiakawan terhadap Fan Jabu Kilik. Kedekatan tersebut bahkan tertangkap kamera ketika Megawati Hangestri dan Fan Jabu Kilik tampil untuk Red Spark VSI Papers, Jumat sore tanggal 25 Oktober tahun 2024. Seperti diketahui, Megawati Hangestri menjalani musim keduanya bersama Red Spark setelah pada edisi sebelumnya tampil cukup impresif. Namun, ada yang berbeda dalam kiprah Megawati Hangestri di musim keduanya bersama Red Spark. Tak perlu waktu lama bagi Megatron untuk mengakrabkan diri dengan Fan Jabu Kilik. Kemistri keduanya langsung membawa Red Spark menjadi runner-up KOVO Cup 2024. Bukan cuma itu, Red Spark baru saja menang dua kali berturut-turut dalam pertandingan pembuka Felix 2024 per 2025 yakni atas GS Caltex dan Eye Papers. Ada yang menarik ketika Red Spark menang atas Eye Papers, Jumat sore tanggal 25 Oktober tahun 2024. Pasalnya, momen keakraban Megawati Hangestri dan Fan Jabu Kilik mendapat sorotan. Keakraban yang ditunjukkan oleh Megawati Hangestri dan Fan Jabu Kilik. Dalam momen tersebut, terlihat Fan Jabu Kilik gemas terhadap Megawati Hangestri, bahkan Pevolis Serbia itu tampak ingin mengigit jari dari Megatron. Saat itu, Fan Jabu Kilik baru saja mencetak servis S untuk Red Spark dan skor menjadi 16-16 di set kedua. Eye Papers lantas meminta timeout guna memecah momentum lawan. Sontak saja, momen keakraban Megawati Hangestri dengan Fan Jabu Kilik tersebut mendapat ujian dari penggemar Voli Korea yang kagum akan hal itu. Selain itu, kedekatan Megawati Hangestri dan Fan Jabu Kilik mengingatkan kepada persahabatan antara Megatron dengan Giovanni Milana saat keduanya bermain untuk Red Spark musim lalu. Terima kasih telah menonton!